Hai semua, Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin minuman yang seger-seger atau minuman kekinian bisa juga disebut dengan es melon puding sagu mutiara berkuah susu ya es ini sangat cocok banget disuguhkan saat ada keluarga besar, ada acara yang lain maupun menu tajil dan juga ide usaha dan rasa dari es ini bener-bener enak banget, seger banget, perpaduan dari rasa melon, sagu mutiara dan juga pudingnya sangat pas ya kalau kalian ingin tahu cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya langsung aja ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya semoga bermanfaat untuk bahan yang pertama disini aku udah siapkan 1 bungkus sagu mutiara atau setara dengan 100 gram dan juga 700 ml air kemudian kita masukkan air ke dalam panci dan kita tunggu atau kita masak sampai airnya ini mendidih kalau udah mendidih seperti ini sekarang kita masukkan 1 bungkus sagu mutiara lalu kita adu-adu sebentar ya selanjutnya ini nanti akan aku tutup dan akan aku masak kurang lebih 5 menit dengan api sedang setelah kurang lebih 5 menit sekarang kita buka tutup pancinya dan kita adu-adu kembali jika udah sekarang kita matikan dulu untuk api kompornya lalu kita tutup kembali dan kita tunggu atau kita diamkan kurang lebih 30 menit setelah kurang lebih 30 menit sekarang kita buka tutup pancinya dan kita adu-adu sebentar nah disini aku akan menambahkan dengan sedikit air lagi ya teman-teman agar nanti sagu mutiaranya ini tidak terlalu lengket kalau udah sekarang kita nyalakan kompor kita gunakan api sedang lalu kita masak kembali kurang lebih 7 menit nah setelah kurang lebih 7 menit sekarang kita buka tutup pancinya dan ini belum matang sempurna ya teman-teman selanjutnya kita matikan aja untuk api kompornya lalu kita angkat dan kita sisihkan atau kita diamkan sampai benar-benar dingin oke ya teman-teman sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua disini aku udah siapkan panci atau pen kemudian kita masukkan 1 bungkus nutrijel melon masukkan juga 1 bungkus agar-agar plant putih kemudian 7 sendok makan gula pasir kalau teman-teman mau suka yang lebih manis bisa ditambah untuk takaran gulanya lalu kita adu-adu sebentar saja ya kemudian kita tambahkan 1400 ml air nah supaya warnanya itu lebih cantik disini aku akan menambahkan dengan sedikit pewarna makanan aku pakai warna hijau dan kalau kalian nggak mau pakai pewarna makanan bisa di skip aja lanjut kita nyalakan kompor kita gunakan api sedang dan kita adu-adu adonan atau kita masak adonan sampai mendidih jika udah mendidih sekarang kita matikan dulu untuk api kompornya lalu kita adu-adu sebentar agar uap panasnya ini sedikit hilang kalau udah sekarang langsung aja kita tuang adonan ke dalam wadah atau ke dalam loyang seperti ini oh iya teman-teman ini nggak aku tuang ke dalam satu wadah jadi ini aku akan menjadikan 2 wadah setelah kita tuang semuanya sekarang kita sisikan terlebih dahulu atau kita tunggu sampai bener-bener dingin dan juga set nah dan ini setelah aku diamkan sampai bener-bener dingin dan juga udah set sekarang kita potong-potong adonan untuk bentuk atau untuk pemotongannya ini sesuai selera saja ya teman-teman selamat menikmati dan ini hasilnya selesai aku potong-potong semuanya sekarang kita sisikan terlebih dahulu dan untuk langkah yang selanjutnya kita siapkan panci kemudian kita masukkan 500 gram gula pasir masukkan juga 1000 ml air kemudian kita adu-adu sebentar sampai rata lanjut ya teman-teman kita nyalakan kompor kita gunakan api sedang dan kita adu-adu adonan atau kita masa adonan sampai mendidih atau sampai gulanya larut jika udah mendidih dan gulanya larut sekarang kita matikan dulu untuk api kompornya lalu kita angkat dan kita sisihkan ini nanti kita tunggu sampai air gulanya ini bener-bener dingin ya langkah selanjutnya kita siapkan wadah kemudian kita masukkan 2 bungkus susu bubuk denko kalau kalian mau pakai krimer bubuk itu juga boleh jadi sesuai selera lalu kita masukkan 300 ml air hangat setelah itu kita adu-adu sampai rata atau kita adu-adu sampai larut jika udah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut ya kita siapkan 300 ml air kemudian kita masukkan 3 bungkus pop es ini aku pakai yang rasa melon setelah itu kita adu-adu sampai bener-bener tercampur rata atau sampai pop esnya ini larut kalau udah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan disini aku udah tiriskan ya sagu mutiaranya dan juga udah aku siram dengan air matang nah hasilnya itu seperti ini ya setelah aku diamkan sampai bener-bener dingin ini sudah matang sempurna sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan untuk yang selanjutnya disini aku udah siapkan buah melon untuk buah melonnya ini tidak aku pakai semuanya jadi aku pakai setengahnya saja ya teman-teman lanjut kita siapkan wadah kemudian kita kerok buah melonnya disini aku pakai alat pengerok buah gitu kalau kalian nggak mau pakai alat pengerok seperti ini kalian bisa potong kecil-kecil dadu atau memanjang ya kalau udah sekarang kita masukkan semua sagu mutiara yang sudah kita tiriskan kemudian kita masukkan juga puding melon yang udah kita potong-potong tadi larutan susu bubuk larutan air gula pasir yang sudah kita dinginkan dua bungkus susu kental manis putih kalau teman-teman mau pakai lebih dari dua itu juga boleh selera saja larutan air pop es setengah kaleng susu krimer 700 ml air nah setelah kita masukkan semua bahan sekarang kita adu-adu sampai benar-benar tercampur rata kalau udah tercampur rata sekarang kita masukkan adonan ke dalam wadah atau gelas cup seperti ini dan untuk ukurannya aku pakai yang ukuran 16 oz kalau kalian mau pakai yang ukuran lebih kecil dari ini itu juga boleh jadi kalau kalian mau pakai cup gelas yang lebih kecil mungkin hasilnya itu juga lebih banyak ya nah kita isi penuh seperti ini Masya Allah benar-benar cakep banget dan sangat cocok banget dijadikan ide jualan warnanya juga sangat seger dan cakep banget ya perpaduan dari buah melon sagu mutiara dan juga pudingnya nah supaya lebih seger disini aku akan menambahkan dengan es batu seperti ini dan ini nanti aku akan incip rasa atau tes rasa oh iya teman-teman saat mengincip atau tes rasa ini aku udah buka puasa ya hmm rasanya itu benar-benar enak banget pokoknya benar-benar seger banget terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini semoga kalian sehat selalu dan seperti biasa jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe buat kalian yang suka dengan video ini selamat mencoba dan sampai jumpa juga di video berikutnya bye-bye